Oke di video ini akan saya tampilkan sebuah cara membuat kolam plastik untuk membudidaya ikan baik lele maupun ikan yang lain dengan biaya yang cukup murah namun tahan lama ikuti terus sampai selesai nah ini adalah kolam yang terbuat dari bambu ya kolam plastik yang rangkanya menggunakan bambu kalau kita lihat kolam model seperti ini memang biayanya sangat ekonomis ya cukup murah dan mudah untuk di proses pembuatannya namun kelemahannya kolam dengan rangka bambu itu tidak tahan lama ya lor paling satu tahun itu sudah rusak lapuk karena bambunya terkena air dan panas itu cepat lapuk kemudian berikutnya kolam model seperti ini yang menggunakan cor atau beton atau tembok ya lor itu tentunya biayanya biaya pembutuhannya itu lumayan banyak ya lor ya karena kita harus beli material material bangunan tahu sendiri material bangunan itu cukup banyak harus kita keluarkan biayanya sedangkan kalau untuk membudidaya ikan itu keuntungannya itu pelan ya jadi lama balik modalnya atau mungkin kalau model lain kolam plastik dengan rangka baja atau baja ringan itu juga bisa cuma ya biayanya cukup mahal juga habisnya lumayan banyak nah bagaimana yang habisnya tidak terlalu banyak mudah dibikin namun awet nah seperti inilah selur model kolam untuk budidaya ikan terutama lele bisa atau menjahir yaitu menggunakan rangka papan atau belabak namun ini eh papanya bukan papan sembarangan ya tidak tidak dari kayu yang mudah lapuk ini saya bikin pakai kayu laban papan kayu laban laban Lampung Sumatera ya lor jadi ini kita belinya itu yang sortiran apkiran ya itulah jadi kalau beli yang sortiran ini murah lor ya satu mobil paling berapa ratus 300 300 ribu juga dapat banyak ya tapi kalau kita belinya papan yang bagus yang buat bikin pun itu ya mahal nanti ketemunya jadi gitu ya nanti kita pilih-pilih yang bagus kita bikin buat rangka kolam itu nanti hasilnya akan awet ya karena kayu laban itu kayu yang keras jadi akan tahan lama bisa sampai empat atau lima tahun nah ini dia hasilnya ya kolam plastik untuk budidaya lele yang menggunakan rangka dari papan sortiran papan kayu laban ini Insya Allah ini tahan lama ini lor selain itu juga bisa rapi ya bisa rapi terus pinggirnya supaya kenceng itu kita kita kasih cor ini ya pakai semen disapuki lah seperti itu jadi nanti ini kenceng tahan terhadap misalnya debit air yang banyak itu nah ini model pembuangannya jadi di luar ya lor pipanya di luar jadi nanti kalau kita mau nyabut itu tidak perlu nyebur ya lor perlu basa-basa nah nah itu eh di tengah-tengah itu nah ada pipa yang kita kasih lubang-lubang itu ya lor supaya nanti airnya tersaring nah ketika yang diluar dicabut itu air akan keluar begitu nah demikian nur mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi anda semuanya yang mau membuat kolam ikan dari plastik nah sebaiknya perlu dipertimbangkan menggunakan rangka papan kayu laban ini dijamin awet lur terima kasih selamat menikmati